Sementara itu Presiden Jokowi Dodo melakukan groundbreaking pembangunan pembangunan listrik tenaga air atau PLTA Mentarang Induk di Malino, Kalimantan Utara. Biaya pengerjaan PLTA Mentarang Induk ini dilakukan oleh konsorsium bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Pengerjaan PLTA Mentarang Induk ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 tahun. Presiden Jokowi Dodo menjelaskan PLTA Malino ini akan terintegrasi dengan kawasan industri hijau di Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI yang berada di Kabupaten Bulungan Kaltara. Sehingga produk-produk hijau dapat dihasilkan dengan dukungan energi hijau. PLTA Mentarang diproyeksikan berkapasitas 1.375 MW dan termasuk dalam proyek strategis nasional. PLTA Mentarang akan dibangun oleh PT Kayan Hydropower Nusantara yang nantinya ditargetkan menjadi lumbung energi terbarukan. Kehadiran PLTA ini dapat memasuk kebutuhan listrik masyarakat dan menghidupkan kawasan industri hijau Indonesia di Kabupaten Bulungan. Ini adalah PLTA yang terintegrasi dengan kawasan industri hijau di KIPI. Di Malino, KIPI ada di Kabupaten Bulungan. Yang nantinya produk-produk yang dihasilkan karena energinya hijau, produk-produk yang dihasilkan nanti yang dibulungan di kawasan industrial park Indonesia, dibulungan. Dan juga produk-produk hijau, produk-produk yang emisi karbonnya rendah, produk-produk yang memiliki harga yang premium tetapi kompetitif. Karena apa? Energinya dari energi hijau dari sungai Mentarang di Kabupaten Malino.